Oke guys, jadi selamat datang kembali di channel yang manusia tentunya Dan di video kali ini kita bakalan coba lanjutin di Minecraft Super People Naruto Jadi Crystal episode ke 5 Wuh, ya gila gak bos Jadi di video kali ini aku pengen mengenalkan karakter baru kita yang namanya adalah Asep Halo semuanya, kenalin aku Asep Salam kenal ya semuanya Yah, itu dia guys ya, si Asep Yang merupakan partner kita guys ya Wih, gila Iya gak si Asep Iya dong Gue masih saryawan nih guys ya Aduh, gue juga bingung mau sembuhnya gimana Gue ada minum vitamin C tapi belum sembuh-sembuh Katanya sih, kalau saryawan itu tuh sembuhnya tuh sekitar 2 minggu guys ya Aduh, gue ada saryawan sekitar 5 hari yang lalu Atau 4 ya Berarti sembuhnya sekitar 1,5 minggu lagi kayaknya guys ya Aduh, ayo guys Buat kalian pengen doakan maafi ya kayak Ju Atau yang turut gue Cepet sembuh silahkan tulis ke dalam komentar ya Aduh, pokoknya guys Di video kali ini tuh kita bakal ngapain? Siap, jelaskan sep Di video kali ini Aku pengen kamu Jadi Akatsuki Haa, Akatsuki? Maksud kamu apa sep? Kenapa aku yang baik hati ini disuruh untuk menjadi Akatsuki? Iya emang kamu tuh baik hati Tapi, kamu perlu untuk mengumpulkan kesembilan biju Untuk kamu upgrade ke level selanjutnya nanti Dan kamu harus meletakkan biju-biju itu Kepada tangan patung gedo yang sudah kamu buat di season 2 Wah, gitu ya sep ya Iya juga ya Kemarin tuh di season 2 tuh gue udah mengumpulkan kesembilan biju Tapi, malah hilang guys ya Datanya cuy Aduh, berarti gue sekarang tuh harus mengumpulkan kesembilan biju tuh ya Jadi, kira-kira apa guys yang perlu kita butuhkan Untuk menjadi Akatsuki guys ya Oh, baju Akatsuki guys ya Karena kita hanya mempunyai set yang namanya kepala si Obito Dan bajunya masih baju di kodo versi hitam Jadi, kita perlu untuk membeli baju Akatsuki di tenten Eh, gimana ya? Gue juga lupa guys ya Pokoknya kita bakalan coba siapkan duit banyak banget Wih, duit gue sangat banyak sekali guys ya Karena gue kemarin mengumpulkan duit tuh Sangat-sangat lama sekali ya Sampai gue bisa mendapatkan kekuatan yang namanya Sukaku Mode Barion guys ya Buat kalian yang belum nonton Silahkan tonton dulu saja di episode The 4 Toilet Kok saja? Seru kok? Hahaha, aduh Langsung aja kita bakalan coba Cebret woy Mode Barion gila gak bos Mode terkuat yang pernah kita dapatkan di Surpeople Naruto video kali ini guys ya Nah, oke langsung aja kita bakalan coba Membeli seragam Akatsuki Untuk menjadi Akatsuki tentunya Nah, ini dia bos Aku masih sari-an gak sih ya Jadi, belum bisa teriak-teriak banget Nah, ini guys ya Akatsukinya aku pengen pilih Akatsuki yang mana Yang sobek Atau yang sedang-sedang saja guys ya Kan kita member baru yang masa dikasih senjata yang lusuh gitu kan Hahaha Ya gak mungkin lah Ya gak? Wah iya dong Masa member baru dikasih seragam lusuh Gak level bos Yoi Nah, langsung aja kita beli guys disini Nah, oke let's go Kita dapet seragam Akatsuki Kita bakalan coba copot si Otsuzuki seragamnya Terus pakai namanya seragam Akatsuki Yoi Gila bos Kita sudah menjadi Akatsuki resmi Yoi guys ya Gila gak bos Sama ini gak ya Kira-kira Lambang yang dicoret gitu ada gak ya Ntar aku cari dulu guys ya Kalau gak salah sih oh gak ada guys Lambang konoha terus dicoret gitu loh men Gak ada ya sih ya Yaudah kita bakalan coba pilih topeng obito aja Yang udah kita dapetkan kemarin Nah, untuk mengumpulkan ke sembilan bijung Aku membutuhkan storage Atau penyimpanan yang sangat banyak sekali Oleh karena itu aku pengen simpan-simpan dulu aja barang-barangku Ini barang-barangku tuh banyak banget yang gak berguna guys ya Hahaha Aduh bang Ini TP kita pakai aja kali ya Oke lumayan buat gaca-gaca nanti Dan cakranya kita simpan-simpan dulu saja Susano-nya Mungkin kita bakal simpan dulu aja guys ya Cakranya kita simpan Oke guys persiapan sudah sangat matang sekali Tinggal kita let's go Mencari yang namanya monster-monster untuk kita koleksi guys ya Siap gak sep kamu sep? Wah tentu siap dong Oke let's go Kita cari yang namanya gulungan-gulungan dulu guys Gulungan-gulungan Yang ada di bawah tanah coy Biasanya itu ngedrop banyak banget guys ya Aduh gue gak punya karpet terbang ya Guys kalian setuju gak guys Kalau kita ngisal karpet terbang guys Yang bisa terbang-terbang gitu guys Kalau setuju tulis di kolom komentar ya Nah ini guys Gue menemukan yang namanya gulungan di depan mata Sekali geplak langsung Dapet banyak banget guys Langsung sembilan apa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Bener sekali guys Langsung sembilan guys ya Jangan-jangan langsung ke sembilan biju nih guys ya Aku juga gak ngerti sih Satu Kurama langsung guys Oh my god Wow Jadi kita bakal coba bertarung sama Kurama guys Kita yang pertama mendapatkan ekor Kurama dulu coy Oke let's go Kurama lah Kurama mah sangat easy sekali Gue nih bos mode barion ini Aduh bah Udah mode barion Mode akatsuki Gila mah bos Kita geplak-geplak saja Walaupun darah kita tuh sedikit Tapi kita harus memenangkan pertandingannya coy Let's go Sabar, 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 sabar Darah kita tinggal 30 Tapi kita tentu akan memenangkan pertandingan coy Aduh bah, aduh bah, aduh bah Jangan mati dong Jangan mati dong Sabar, 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 sabar Oh yeah Oh yeah baby Kita mendapatkan cakra Kurama bosku Let's go Wuh, dapet banyak banget guys Dapet 4 sekaligus ya guys ya Aduh bah Sama TP nya dapet 26 Wuh, 100 guys 100 dong Gila guys Ini bisa buat ini ya Gacha-gacha guys ya Wuh, gila Keren banget Udah jadi 3.465 guys ya Oh iya itu Banyak banget itu Iya loh ini Gila main parah sih Nah cakra pertama sudah kita dapatkan Mantu The Kurama coy Gue mau buang 3 Yang satu kita simpan Yang satu kita nanti bakal upgrade di episode kedepan Atau mungkin episode kali ini guys ya Oke teman-teman Kita bakal coba Menaruh si cakra kuramanya tuh Di patung gedo kita guys Nanti kita bakalan coba sempurnakan Dan Kita akan mengumpulkan ke 9 biju ini Sebelum kita pindahan rumah coy Atau kita renovasi rumahnya ya Langsung aja kita bakalan Taruh disini Nah Ekor 9 kita dapatkan Gila gak bos Dan sekarang kita tinggal melawan ekor selanjutnya nih Siapa kira-kira Sukaku Sukaku udah punya belum ya Ya walaupun kita udah punya Kita perlu untuk mengoleksinya guys ya Kita lawan Sukaku dengan Sukaku Eh bentar-bentar-bentar-bentar Darah kita belum di-reset guys Oh untung aja gue belum pake si mode barion ya guys ya Gila bos Lupa aku gak pake Untung si dianya belum geplak tadi Kalau udah geplak nah gue pasti mati Sekali geplak tadi ya Oke lawan Sukaku dengan mode Sukaku barion Ya jelas menang yang mode barion lah Itu mah cuma Sukaku biasa guys Oke sebentar lagi Jebret Yes Sangat mudah sekali ya temen-temen ya Aduh bah parah men Aduh gue masih saryon Sakit guys buat ngomong Aduh bah Nah Sukaku udah kita dapatkan Tinggal kita simpan dulu aja Oke Selanjutnya siapa nih Matatabi coy Let's go Guys karakter yang kalian suka siapa guys Kira-kira guys Yang bagian biju ini guys Akurama kata Matatabi kata Atau Sukaku atau Son Goku Silahkan tulis di kolom komentar ya Kalau aku paling suka itu adalah Son Goku sama Kurama Mau mati kita Oh men Oh men Mau mati Sebentar-sebentar-sebentar Darah kita sekarat guys Tenang-tenang-tenang-tenang Sabar-sabar-sabar Kita makan dulu Terus kita bakalan coba riset kekuatannya guys ya Nah Dengan begitu kita jadi sembuh guys Waduh Ya ampun Sekali geplak doang Eh gapapa guys ya Kita dapat Yes Matatabi coy Tinggal kita simpan dulu coy Di sebelah mana loh Loh Oh ini nih Oke let's go Tinggal berapa lagi nih Satu Dua Tinggal Tinggal enam lagi cuy Ntar aku mau tidur dulu aja dah Karena sudah gelap Aku benci banget kegelapan Karena tidak terlihat nanti Idung kamu gak keliatan nanti ya Cakepnya hilang Saryawan Saryawan Mau ketawa aja Susah guys Oke sobo Kita spawn sama Son Goku Nah ini karakter favorit gue guys Yang Son Goku nih guys Kalau di upgrade jadi Keren banget gitu loh men Wih kenapa ada Iledger sangat mengganggu nih guys Ya ampun Kamu mah bukan level gue nih Aku geplak pake tangan kosong nih ya Gebrat Nah kan langsung meninggoy guys Padahal cuman pake tangan kosong doang Loh kok hilang Yang di depan Wih karena dia ketakutan Melihat kekuatan kita Dia langsung menghilang Tanpa jejak guys ya Oke sep ini sep Temenmu sep Temenmu kan keraan sep ya Kok temenku kera sih Ya iya dong kan Kamu mirip kera Ah 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 Nah guys kita bakalan coba Geblak-geblak Son Goku Terus mendapatkan cakuranya Untuk di koleksi guys ya Karena kita kan Akatsuki Ini kan membangkitkan Namanya biju ekor sepuluh Guys ya Gila gak bos Oke kita dapatkan Son Goku Terus kita langsung Melawan si Isobu guys ya Isobu itu Karakter yang dia Eh Jin Curikinya Siapa sih namanya Gue juga lupa Isobu itu yang apa sih Oh yang kakek-kakek itu guys Iya kan atau salah Gue juga lupa sih Atau yang cewek ya Lupa sih Kakek-kakek itu kan Yang Son Goku coy Arantalah Aku juga gak ngerti Wih Apa tuh Sepertinya ada yang rusak guys Oke sabar-sabar Kita berhasil mendapatkan Cakra si Isobu yang rusak Aduh Topeng Akatsuki kita Sudah rusak guys ya Aduh Topeng Obito nih ya Penyamaranku terungkap Sudah ini guys Ternyata aku adalah Mafia Keju Yang sudah menjadi Katsuki menjadi jahat guys ya Oke ada Kita spawn semuanya aja kali ya Ada Yuki Terus ada siapa nih Saiken Terus ada yang namanya Kokuo Terus Chome coy Oh yang Chome itu adalah Yang terkuat kedua Selain Kurama coy Karena Chome itu Kalau gak salah Ikor 8 ya Atau 7 ya Oh 8 kan ini Yuki Terkuat nomor 3 deh Ini ikor Ikor 7 nih guys Ini 7 8 Ini ikor apa nih Ekor 5 guys Nah ini yang senjatanya Seperti tong Sangcong guys ya Kita gebelak-gebelak Sajalah Gak usah banyak Cingcong coy Let's go Oke kita dapatkan Si Kokuo Lalu kita berhasil Menangkan Pertandingan bersama Si Yuki Cakuranya Gila Oh iya Asep Karakter yang kamu suka Yang bagian Apakah pas Apakah pas di tangannya Harusnya Harusnya Sisa 1 Karena ini kan Tangannya ada 10 Coy Sementara Ke bijunya Ada 9 Kenapa ini ngebak Kenapa besar Banget Gini guys Yang satu Rada-rada Ngebak Cuman beda warna Doang sih Oke langsung aja Kita bakalan Coba simpan Siapa lagi Yang kurang ya Kusun Goku Belum Oke Satu lagi Siapa guys Oh Sukaku ya Oh udah kok Sukaku kok Siapa ya Oh ini guys Isobu ya Oke let's go Let's go Jobbred Yes Kita berhasil Mengumpulkan Kesembilan Biju Asep Gimana Asep Apakah aku Sudah pantas Untuk disebut Akatsuki Belum Kamu belum Pantas disebut Akatsuki Untuk sekarang Nah kenapa Kan gue udah ngumpulin Semua ini Misi gue Gitu loh men Bahkan di anime nya aja Gak ada tuh Bisa mengumpulkan Kesembilan Sembilannya ya Gini bro Karena ini spesial Di Surpeople Seri Smincrab ini Kamu harus mengagrep Setiap karakter Si Biju itu Agar kamu Diakui oleh Seluruh anggota Akatsuki Biar mereka Pada takut Akan kekuatanmu Benar juga Katamu ya Berarti Gue harus menunjukkan Seberapa hebat Gue dalam mengumpulkan Cakra-cakra biju Dan juga Mengumbratenya Sekaligus Guys ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton